Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kecamannya Nah jadi di video kali ini Aku udah sama Ayah Jadi jangan lupa nih ingetin Jangan lupa subscribe ya Dan juga Kalau ada apa-apa di komentar aja Nah jadi di kesempatan kali ini Aku bakalan Membahas tentang Ngasih pakan ke burung ciblek Agar bisa produksi Teman-teman pasti penasaran kan Yolah langsung aja kita nanya-nanya ke Ayah Sambil Ayah juga sharing teman-teman Nah Kakak mau nanya Disini pakan untuk burung ciblek Apa aja sih ya Ya seperti biasa Kalau Ayah sih semua burung hampir sama Yang ngasih pakan Tapi mungkin untuk ciblek Ya seperti inilah Mana ya Ini kita sediakan ada Jangkrik Ada ulet Ini Kebetulan Ulet agak Agak mahal Agak susah Agak susah Jadi cadangan ini Kalau ulet lagi susah Ini magot Magot yang umur 5-6 harian Umur 5-6 harian ya Tapi kalau bagus ininya Biasanya sih Banyakin ulet 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 Ya jangkriknya beberapa ekor Tapi ini Kebetulan ini yang Ngasih makan yang lagi Punya anak Oh punya anak ya Ini jadi kalau punya anak ini Jangkriknya Uletnya Dan sehari-harinya juga Usahakan ada Jadi enggak ada takarannya berapa Takarannya berapa Kalau Ayah sih disini Enggak ini katanya Oh lagi ini takut birahi Enggak Jadi tiap hari Ada Ulet Ya kalau Misalkan Uletnya Misal Enggak Ada Atau enggak kebeli Ya jangkrik Harus ada Harus ada Ya misalkan Jangkriknya yang lebih bagus itu Untuk ciblek Ya jangkrik-jangkrik kecil Jangkrik kecil Ada pun Yang ngasih keroto itu Lebih bagus Keroto itu lebih bagus ya Enggak ada keroto Tapi Kalau Ayah kan keroto Ini agak susah Agak susah Untuk Kalau Ayah sih Enggak biasa Apa ya Pilih kasih gitu Pilih kasih Itu Misalkan kita beli keroto Ini cuma ada Dua atau tiga Karena lebih baik Tidak Tidak Karena Perasaan Ayah itu Seperti gimana ya Kasian yang lain Kasian yang lain Enggak Enggak Jadi enggak Enggak Menggunakan Keroto sama sekali Kalau Ayah Jadi lebih baik Tidak Kalau Enggak kekasih Semuanya Jadi pingin adil Nah ini ya kakakak juga Mau nanya Kan ini si burung Lagi Lagi ituin telur Ya Lagi produksi Ayah biasanya Kasih pakannya Dalam sehari Itu berapa kali ya Ya Kalau Ini Segini juga kan Cukup Jadi Ukurannya itu Ya Bisa sampai sore lah Bisa sampai sore Kayak kalau Udah tahu takarannya Kan bisa satu kali Cuma pagi-pagi Kalau Enggak bisa Sorenya Atau habis duhur Habis duhur Dilihat ini Habis belum Jadi Kalau Lagi beranak Semua burung itu Usahakan Apalagi baru Meretas Usahakan Jangan kosong Di Wadah pakan Nanti bisa Dibuang kan Anaknya Jadi Kenapa bisa Dibuang Ya burung juga Kan stress Saya punya anak Tapi Makanan Habis Itu kan Bisa tega Burung juga Membuang anaknya Sama dengan manusia Kadang kan Yang membuang Anak Baik Apa Yang membuang anak itu Ketika baru Brojok Gak ada yang Buang anak yang Udah Besar Jadi Burung juga Sama Hati-hati Kalau Menutas di Satu Dua Tiga Hari itu Upayakan Burung Jangan stress Dari Pakanan Nanti bisa Buang anak Untuk menu Seperti ini Lebih bagus Ini Wadah Magot Wadah Ulatnya Ada Kalau Disatuin Magot Bisa makan Ini Ini Yang Oh Ini Satunya Ini Baru lahir Jangkrik Jangkriknya Masih Kecil Itu Menanda Kenapa Menanda Tau Barang Itu Kan Ada Penetasan Telur Itu Penetasan Telur Ini Baru Kemarin Kayaknya Sarangnya Seperti ini Di Atas Di Di Pojok Ini Sarang Black Shops Untuk Kenari Black Shops Untuk Lihat Pandangnya Seperti Ini Mana Ya Halo Ini Ciblek Kapas Kristal Ya Kalau Untuk Berapa Tadi Nanya Kakak Apakan Seperti itu Kak Jadi Yang terpenting Untuk Ciblek Intinya Pulet Harus Ada Jangkriknya Juga Ada Kalau Bisa Selang Magot Tapi Usahakan Kalau Lagi Beranak Magotnya Kurangin Ya Sebisa Jangan Kasih Anakannya Pakai Magot Sama Jangkrik Kecil Kroto Atau Ulet Yang Lebih Bagusnya Harusan Itu Sarang Yang Ada Di Kandang Kota Kota Nah Kemarin Ayah Jan Bila Ada Juga Ciblek Yang Menetas Di Kanak Api Ari Jan Juga Penasaran Nih Ada Perbedaan Nggak Sih Antara Sarang Di Kandang Kotak Kotak Sama Sarang Di Api Ari Nah Teman Teman Langsung Ayo Nah Nih Kan Tadi Kita Udah Ya Dikandang Kotak Kotak Tentang Sarang Kita Tadi Udah Lihat Nah Kata Ayah Ada Yang Netas Di Kanak Api Ari Kamu Tanya Ada Perbedaan Nggak Antara Perawatan Atau Sarang Oh Antara Ciblek Di Kanang Dan Di Api Ari Ya Kalau Perawatan Tadi Kan Di Kanang Udah Dibahas Kalau Di Api Ari Kan Ini Semua Pakan Juga Kayak Gini Kan Jadi Itu Ada Untuk Untuk Ulet Ada Untuk Magot Untuk Jangkri Jadi Ya Nggak Ada Batasan Kalau Ini Magot Lagi Banyak Magot Kalau Ada Ulet Ulet Ini Kecis Lagi Apa Untuk Ulet Agak Susah Agak Maha Sarang Ya Banyak Nah Kalau Untuk Sarang Yang Di Api Ari Ini Ini Juga Disediakannya Sarang Sarang Tapi Yang Ini Kebetulan Ciblek Yang Ini Dia Suka Bikin Sendiri Bikin Sendiri Seperti Apa Itu Ada Di Pojok Di Sebelah Mana Ya Pojok Yuk Ini Teman Teman Kita Mau Ke Sarang Burung Ciblek Sarang Yang Di Api Ini Mereka Bikin Sendiri Kak Ini Ya Jadi Itu Ada Injuk Dan Itu Untuk Merapat Injuk Itu Mereka Ayah Sediakan Penyaringan Ikan Itu Kak Apa Namanya Ya Fungsinya Buat Apa Ya Fungsinya Kan Kalau Di Kalau Di Alam Sarang Mereka Itu Pakai Apa Ya Bunga Ilalang Ilalang Itu Untuk Perapetnya Untuk Perafetnya Pengeleman Mungkin Pengeleman Mungkin Seperti Ini Kalau Yang Di Api Ini Bikinan Burung Sendiri Burung Sendiri Ini Burung Ini Sarang Apa Ya Burung Wambi Wambi Mau Poksai Atau Cakopi Kadang Disini Ini 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 Ada Sarang Teman Aku Sarang Wambi Disini Jadi Ya Usahakan Untuk Ciblek Juga Sarang Sarang Seperti Di Tadi Black Sarang Black Shot Itu Ada 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 Yang Mau Bikin Sendiri Kadang Ada Yang Gak Mau Juga Kita Sediakan Kalau Mau Bikin Sendiri Syukur Kalau Gak Bukan Sudah Ada Seperti Di Kandang Black Shot Seperti Itulah Oh Ya Nah Itu Teman Teman Indukannya Lagi Bersuara Ini Kebetulan Lagi Menetas Empat Harian Tiga Ekor Kayaknya Mereka Jadi Burung Ciblek Kalau Di Apiari Menanda Atau Di Kanan Menandakan Mereka Punya Anak Itu Berisik Berisik Kecil Burung Ciblek Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Salam Gicomania Assalamualaikum Amin